If the passion's gone, we're doing it wrong If the passion's gone, we're doing it wrong Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan channel Vendoblast Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe Tolong di klik ya tombol subscribe-nya Karena channel ini sangat butuh bantuan teman-teman untuk terus berkembang Dan jangan lupa juga di klik tombol loncengnya Agar semua dapat update video-video dari channel Vendoblast Terima kasih Kali ini kita akan kembali lagi nih teman-teman Melakukan pertandingan legend Tapi bedanya sebelumnya kita melakukan pertandingan legend itu yang bermain adalah level club Tapi kali ini kita akan memainkan level negara Dan sekali lagi ini sama dengan pertandingan yang level club Bahwa negara-negara yang ada di sini Yang dapat pemain legendnya itu saya dapat dari patch Patch yang sama dengan patch yang saya dapatkan untuk mendapatkan legend untuk level club Dan pertandingan pertama kita akan melakukan pertandingan big match Antara tim nasional Brazil klasik Wakil dari Amerika Latin Akan menghadapi wakil dari Eropa Mantan juara dunia Yaitu Perancis Kita akan lihat siapa saja pemainnya Brazil Ada Tavarel Rocio Carlos Alberto Aldair Roberto Carlos Carlos Dunga Socrates Ronaldinho Zico Pele Dan Ronaldo Lalu di Perancis Akan ada di keepernya Fabian Bartes Laurent Blanc Marcel Lisele Bixente Lizarrazu Lilian Turan Michel Platini Patrick Piera Zinedine Zidane Frank Ribery Jean-Pierre Papin Dan Thierry Henry Jadi kalau teman-teman lihat nih Komposisi pemainnya Itu komposisi pemain legend yang dari berbagai generasi Contoh di Brazil Ada generasi yang lebih mudah seperti generasinya Ronaldinho Lalu generasinya Ronaldo Sedikit lebih tua Itu ada generasinya Lucio Lalu yang paling tua lagi Ada generasinya Pele disini Dan Carlos Dunga Begitupun di Perancis Pemain-main yang legend yang masih terbilang lebih mudah Itu seperti Frank Ribery Yang sekarang masih aktif sebenarnya bermain Lalu ada Zinedine Zidane Yang sekarang menjadi pelatih Kembali lagi menjadi pelatih dari Real Madrid Ada Patrick Piera Yang lebih tua itu ada Michel Platini Dan juga Lauren Blank Kita akan segera saksikan bagian pertandingan Big Pass Klasik antara Brazil Bertemu dengan Perancis Dua tim Sudah masuk ke lapangan pertandingan Sang kapten Dari Brazil akan dipimpin oleh Carlos Dunga Sedangkan Perancis akan dipimpin oleh Zinedine Zidane Dan dua tim ini memang sering sekali bertemu Dan cukup panas memang Ketiga bertemu Antara Brazil maupun Perancis Di Brazil akan menggunakan formasi 5-3-2 Dengan mengandalkan Ronaldo dan Pele Di tengah ada Zico, Ronaldinho dan Socrates Dan memang kedua tim ini Ketika bertemu Itu memang punya hasrat untuk saling mengalahkan Satu dengan lainnya Perancis akan menggunakan formasi 4-2-2-2 Dimana penyerangnya ada Thierry Henry dan Gian Rier Papin Kick-off bag pertama dimulai Lucio Socrates Aldair Roberto Carlos Socrates Ronaldo Bisa dipotong saja Oleh Lirian Turan Laurent Blanc Michel Platini Yang menjadi presiden dari UEFA Lirian Turan Frank Ribéry Lirian Turan masih Thierry Henry Lepas Thierry Henry Masih sangat mudah diamankan oleh Tavarel Ronaldo dan Blanc Zico Pele Masih bisa dicuri oleh men Perancis Kembali lagi Brazil Menguasai jalan pertandingan Zico Pele Ronaldo Pele Masih Pele Dibeng-beng oleh Marcel Desailly Fabian Bartes buang langsung ke depan Thierry Henry Gian Pierre Papin Brazil direbut oleh dua pemain Megada dari Brazil Socrates Aldair Aldair Socrates Ronaldo Tujuannya ke Roberto Carlos Tapi masih bisa di intercept Mumpannya Marcel Desailly Laurent Blanc Lirian Turan Michel Platini Ronaldinho Pele Kembali Ronaldo Berkejaran dengan Lantar Desailly dengan Pele Laurent Blanc Frank Ribéry Lillian Turan Bisa Platini Patrick Fiera Masih dikasih oleh para pemain Megada Perancis Gian Pierre Papin Zinedine Zidane Kosong Crossing dari Zidane Papin Shooting bisa di block saja Zico Ronaldo Marcel Desailly Marcel Desailly Dicuri saja Aleman Brazil Tapi kilahan bola lagi Masih bisa di amankan oleh para pemain dari Perancis Laurent Blanc Michel Platini Lillian Turan Frank Ribéry Berkejaran dengan Aldair Ribéry Crossing Ribéry Thierry Henry Lillian Turan Masih belum keluar Dikejar oleh Michel Platini Lillian Turan Frank Ribéry Michel Platini Lillian Turan Coba bermain melalui sayap Perancis Keluar Masih lembar ke dalam Lillian Turan Zinedine Zidane Gian Pierre Papin Shooting Papin Masih bisa ditangkap oleh Tavarell Roberto Carlos Ronaldo Roberto Carlos Zico Dipotong saja oleh Lillian Turan Marcel Desailly Gian Pierre Papin Frank Ribéry Lillian Turan Berhasil menipu Roberto Carlos Lillian Turan Crossing Turan Henry Belum kena oleh Henry Big Stain till Izarazul Crossing Izarazul Shooting Terbentur pemain Brazil Bola masih keluar Ke pinggir dari gawang Dari Brazil Ya di blok tadi Tendangan dari Cura Bemen Perancis Benzel Platini Yang akan mengambil sepak pojok Passing Platini Diamankan saja dengan mudah Masih Ribéry Shooting Ribéry Bahaya tadi Tendangan dari Ribéry Namun masih keluar Kita lihat tayang ulangnya Ribéry langsung shooting Masih di luar Tavarel Lumpan langsung jauh ke depan Ronaldo Zico Tonalinho Pele Zico Wasit meniup Keluwi tanda berakhirnya pertandingan babak pertama Skor masimbang 0-0 Kita akan lihat statistiknya di babak pertama Ball position dimenangi oleh Perancis Dengan 60% Berbanding 40% Dan Perancis juga lebih dominan di babak pertama ini Dengan 3 kali percobaan Dengan 2 diantaranya Shoot on target Kita akan segera masuk ke babak kedua Apakah ada perubahan gaya permainan dari Brazil Mengingat saat ini Di perancis kali ini Bertanding di markasnya Brazil sendiri Di kandangnya Tapi kalau teman-teman ingat Piala dunia terakhir di Brazil Itu memang Brazil Tampil cakap pengecewakan Di ekspektasikan menjadi juara dunia Pada saat itu Jadi ketika menjadi tuan rumah Tapi bisa dibilang Brazil Gagal total Gagal total dari negaranya sendiri Dilematis memang Tapi memang Ketika dalam bermain sepak bola Itu tidak hanya dibutuhkan Individual skill saja Tapi juga dibutuhkan kerja sama tim Terkadang Ketika tim-tim itu bertabur bintang Malah koordinasinya kurang Roberto Carlos Coba mencuri Carlos crossing Shooting saja Shooting Pele Go Brazil 1-0 Gol dari sang legenda Pele Kita lihat Yang luangnya Terjadi kemelut Di area gawang dari Perancis Bola muntahan Ke arah Pele Tendangan dari Ronaldo Berawal dari Roberto Carlos Yang berhasil menurut bola Ronaldo Shooting Dimutahkan oleh Fabian Barthes Namun Bola mengarah persis Ke arah Pele Yang dengan mudahnya Menaklukkan Keeper Fabian Barthes Sekali serangan Brazil langsung bisa menciptakan Gol Laurent Blanc Marcel Di Sailly Bixente Lizara Bixente Lizara Zinedine Zidane Crossing Zidane Thierry Henry Thierry Henry Dibuang saja oleh Pemen Brazil Pele Ronaldo Kosong Ronaldo Masih ada Yang awal Roberto Carlos Dikawal oleh Laurent Blanc Ronaldo Ziko Ziko Shooting dari Ziko Masih bisa ditangkap oleh Fabian Barthes Bixente Lizara Zidane Zidane Dicuri saja oleh Ronaldo Masih bisa diambil lagi Oleh Michel Platini Zidane Zidane Crossing Zidane Henry Shooting Henry Sayang sekali Kena tiang gawang Tiang atas Tendangan dari Thierry Henry Masih belum merubah Kedudukan Roberto Carlos Masih belum berpihak Pada Perancis Kembali lagi Ronaldo Dikejar oleh Lon Blanc Ronaldo Kira-kira Beto Carlos Shooting Masih bisa Diblok Oleh Fabian Barthes Cientier Papin Bisa telatih Zidane Zidane Bixente Lizara Zidane Cientier Papin Zidane Crossing Zidane Shooting Masih bisa diamankan Melal Dyer Kembali lagi Bixente Lizara Keluar saja Lempar ke dalam Terjadi perganti pemain Papin Digantikan oleh Nicolas Sanelka Bixente Lizara Frank Ribery Nicolas Sanelka Thierry Henry Shooting Masih mudah Tepat sekali Ketangkuan dari Tafarel Kendangan dari Thierry Henry Ronaldo Zico Pele Ronaldinho Pele Pele Di babak kedua ini Brazil Bermain lebih tenang Sehingga bisa Lebih mengendalikan Permainan Jauh berbeda Diketika Shooting lagi Berkali-kali Shooting dari Para pemain Brazil Masih bisa Dimuntahkan Diblok oleh Fabian Barthes Kita lihat Sekali lagi Usaha dari Pemain Brazil Shooting dari Ronaldo Masih bisa Diblok saja Fabian Barthes Frank Ribery Ditarik luar Digantikan oleh Yuri Zorkaif Rodenyo Passing Goal Goal 2-0 Brazil Socrates Berhasil menambah Keunggulan Dari Brazil Kerjasama yang bagus Di babak kedua ini Dari para pemain Brazil Kita lihat Yang ulangnya Socrates Empat yang sangat matang Socrates Dengan sedikit Volley Mengelabi Fabian Barthes Mesel Platini Digantikan oleh Tigana Di tim Nasional Perancis Di babak kedua Malah Perancis yang tertekan Dengan pemainan dari Brazil Tiri Roberto Carlos Zico Zico Kumpan Tujuannya Ronaldo Bahaya tadi Kalau sampai Ronaldo Dapat Karena bisa lepas Dari Kawalan Ronaldinho Masih Ronaldinho Dipotong saja Oleh Zidane Kelasan Elka Masih bisa kembali Dribut oleh Para pemain Brazil Barthes Lillian Turam Kumpan langsung ke depan Uri Zorkaif Pemain yang baru masuk tadi Uri Zorkaif Dikejar Lelandair Masih Uri Zorkaif Lillian Turam Uri Zorkaif Cross Zorkaif Shooting Masih bisa didok Hampir saja terjadi Munduri Kawan-kawan Tapi Masih bisa diamankan Anilka Hampir saja tadi Terjadi bunuh diri Dan lewat pemain Brazil Carlos Arberto Kumpan langsung ke depan Ronaldo Pele Itu saat terakhir Dari Brazil Ronaldinho Jalan di Big Center Lizarazul Ronaldinho Pele Zico Zico masih Ronaldo Brazil Dicuri Loren Buang saja Wasit menuju peluat panjang Tanda berakhirnya Pertandingan persahabatan ini Antara Tim Nasional Brazil Legend Dengan tim Perancis Legend Dimenangkan oleh Tim Brazil Dengan skor 2-0 Skor tipis Lewat goal Dari Pele Dan Socrates Kita lihat bagaimana Statsiknya Selama 90 menit Pertandingan Ball positionnya 4-8 Berbanding 5-2 Tapi disini Brazil Di babak kedua Melakukan perubahan Gaya permainan Dimana tadinya Brazil tidak Berhasil melakukan Shooting Tapi di babak kedua Berhasil melakukan 7 kali Shoot Dan 5 diantaranya On target Sedangkan Perancis Kesulitan di babak kedua Dengan pola permainan Perubahan permainan Dari Brazil Di babak kedua Cukup sekian Pertandingan kali ini Terima kasih Untuk semua teman-teman Yang sudah menyaksikan Pertandingannya Dari awal hingga akhir Silahkan di like Jika suka dengan videonya Insya Allah Kita akan ketemu lagi Dengan video-video selanjutnya Dari Pemain 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa